Baik, selamat pagi para upasaka-upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Tubuh jasmani dan juga pikiran batin hatinya ya. Setelah mungkin minggu lalu materi kelas itu memberikan Anda waktu yang sangat sulit. Mungkin terasa berat, tetapi sebenarnya tadi pagi juga saya mengatakan begini. Buat saya, maksud saya hanya untuk menginspirasi saja. Setiap kali saya mendengarkan ceramah seado-seado dari Myanmar yang master pariyati dan master pati-pati. Yang mungkin untuk sebagian dari Anda adalah materi yang sulit. Tetapi buat saya itu materinya itu sangat indah, sangat manis. Saya merasakan saya bisa mengerti apa yang seado itu sampaikan itu dengan menikmatinya. Terasa sangat manis buat saya. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa basic knowledge atau fondasi pengetahuan tentang dhamma, api dhamma khususnya, itu sangat-sangat penting. Semakin kuat fondasi Anda, pengetahuan Anda terhadap api dhamma, maka Anda akan bisa mencerna sutta itu dengan lebih baik lagi. Dengan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memahami api dhamma. Faktanya memang demikian. Faktanya memang demikian. Suka atau tidak suka api dhamma itu penting karena memang penjelasan dari sutta itu seringkali itu sangat bersinggungan dengan sangat ketat dengan api dhamma. Sehingga mereka yang tidak mempunyai pengetahuan api dhamma akan kehilangan arah pada saat mendengarkan sutta yang dikupas berdasarkan kitab-kitab komentarnya. Bahkan tadi pagi ada salah satu umat yang mengatakan bahwa setiap kali membaca buku-buku dari saya adoh itu seperti mengulang saja karena apa yang ada di manual api dhamma dan di buku karma juga sebagian juga ada. Saya katakan ya memang karena sumbernya sama dan istilahnya saya ini kan dilahirkan di sana juga istilahnya ya. Jadi wajar kalau buku manual api dhamma dan juga buku karma yang saya tulis itu mempunyai hubungan atau kedekatan nyambung istilahnya dengan ceramah atau buku-buku seyado-seyado dari Myanmar. Nah kalau minggu lalu Anda merasakan masih ada kesulitan jangan putus asa karena ini hanya masalah proses saja hanya masalah waktu saja ya. Karena nanti semakin pengetahuan Anda bertambah maka pengetahuan dan kebijaksanaan Anda bertambah maka Anda akan semakin bisa menikmati pembabaran dhamma yang seperti kemarin itu ya. Dan saya tidak akan segan untuk mengulang-ulang bahwa perjalanan kita di dalam samsara ini adalah perjalanan yang jauh sekali artinya memakan banyak kehidupan berulang-ulang kehidupan yang kali ini masih akan diikuti oleh kehidupan-kehidupan berikutnya. Maka lebih baik mulai dari sekarang kita memupuk parami-parami kita ya termasuk panya parami dengan pengetahuan-pengetahuan suta abidama dan lain sebagainya ya. Nah kalau di kelas-kelas terdahulu saya sudah menyampaikan sinopsis dari Maha Satipadhanak Suta ya Anda sudah saya harapkan sudah mulai paham apa yang dimaksud sinopsis. Maka mulai dari minggu ini kita akan mulai membahas instruksi meditasinya yang diberikan oleh Buddha ya. Instruksi yang diajarkan oleh Buddha kepada para murid termasuk kita karena kita juga muridnya kan. Bagi siapa saja yang beraspirasi ingin mencapai nibbana maka instruksi-instruksi yang akan saya kupas mulai minggu ini adalah informasi atau berisi informasi-informasi yang sangat layak untuk Anda renungkan dan Anda hafalkan bahkan ya. Kemudian tentu saja dipraktekannya ya. Nah untuk mempersingkat waktu seperti biasa saya akan membaca palinya terlebih dahulu supaya Anda terinspirasi harapan saya Anda boleh mendengarkannya dengan penuh rasa hormat karena kalimat yang akan saya lantunkan ini benar-benar diucapkan oleh Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu ya. Namo tasa baga wato harahato sama sambu tasa. 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 Terima kasih. 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 terima kasih.